Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Hari ini saya mau update ini adalah hasil dari menanam bare rot ya teman-teman Ini adalah bare rot yang saya tanam beberapa hari yang lalu Dan ini hasilnya sekarang sudah mulai pada pecah tunas ya Dan ini tujuannya memang seperti ini teman-teman ya Dibiarkan tumbuh tunasnya Nanti kalau tunasnya sudah panjang dan sudah besar Akan saya lakukan sambung pucuk Ya karena ini sayang-sayang ya Kemarin itu ada dua bare rot Ini yang tran, yang satu lagi ini ada ninel teman-teman Jadi ini adalah punya teman saya Dimana teman saya ini mau ada pelebaran rumah Dan daripada sayang-sayang juga Makanya untuk bare rotnya ini saya ambil teman-teman Ini yang ninelnya Ini juga sudah mulai tumbuh tunas ya Ini pun sama pada akhirnya nanti akan saya sambung pucuk Dengan beberapa varietas anggur Jadi keunggulan pada saat kita tanam bare rot seperti ini Itu seperti ini nanti kita dapat banyak tunas atau jabang baru Dimana kita bisa menyambungnya lebih dari satu varietas anggur Untuk bare rot ini Baik itu sudah Anggur meja atau Anggur yang manis ya Maksudnya table grab maupun Yang jenis-jenis yang biasa buat rustog ya Misalnya ada bela ada red master Itu kalau ada bare rotnya juga bisa dilakukan tanam seperti ini teman-teman ya Jadi gak harus Bare rot sudah impor seperti ini Tapi kalau seperti ini memang kalau gak disambung Kita gak perlu nyambung teman-teman Jadinya karena memang sudah bare rot ninel Dan juga tran Ini jenis-jenis kan tran ya Makanya ini kalau gak mau dilakukan penyambungan Ini sudah menjadi anggur transfiguration Dan juga anggur ninel Itu keunggulannya paling seperti itu teman-teman Kalau misalnya teman-teman tanam bare rot itu Bela atau red master Bara nantinya Pasti harus disambung teman-teman Ya kalau sudah impor ini Teman-teman bisa pilih antara Mau dilanjutkan Jenis yang sama Atau teman-teman bisa sambung juga Itu sama juga Karena untuk kedua pohon ini Ini masing-masing dulu juga Pas tanam juga menggunakan rustog teman-teman ya Rustognya ini ada yang menggunakan red master Dan juga Isabella Namun ini Sudah pernah berbuah Dua-duanya Yang trans belum ya Kalau yang ninel sudah pernah berbuah Dan ini adalah hasilnya Dimana di channel youtube Bapak Eva Ternur Seri Saya akan selalu Mengupdate Daripada Apapun hasil yang saya lakukan teman-teman Jadi pada saat kemarin Saya tanam bare rot Dengan perlakuan yang saya lakukan Hari ini saya lakukan Atau saya Upload lagi Yaitu tentang hasil dari penanaman bare rot tersebut Makanya di channel ini Mari sama-sama belajar Karena disini saya juga masih belajar Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube Bapak Eva Ternur Seri Disini adalah tempat untuk Mari kita belajar bersama-sama Dalam menanam anggur Karena disini saya bukan menggurui Karena kalau menggurui Saya tidak Punya cukup ilmu yang mumpuni Untuk berbagi pada teman-teman Tapi Mari Belajar bersama Semoga Ada sedikit manfaat Yang bisa teman-teman dapatkan di rumah Ini adalah hasil dari Menanam bare rot Ninel Dan juga trans Semoga bermanfaat Nanti saya update lagi Pada saat saya melakukan penyambungan Jenis yang lain Ya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran